Obat anti-hipertensi Ini yang ditanya obat anti-hipertensi Yang pilihan jadi drug of choice Untuk pasien ini apa Untuk anti-hipertensinya Laki-laki yang bertahun datang dalam kontrol kulit ini Keriwayat penderita DM Di darutin berobat Pada tanda vital segini tensi hati tinggi Jelas ya, ini kan hipertensi Ada EDMPT Gula darahnya dia 280 Bunnya 70 Serum kreatinnya 3,6 HBnya 9 Dia udah anemia Ingat ya, anemia yang serum kreatinnya Sudah tinggi, dia pasti dia udah CKD ya, jadi ada CKD Ada DM common beatnya Kira-kira DOC anti-hipertensinya Apa yang paling aman Apa teman-teman tadi, DOC pada pasien DM Pasien CKD apa Apa teman-teman Untuk anti-hipertensinya Tadi, 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 tadi apa ACI atau ARB Betul ACI ada kira-kira dari A sampai E Mana yang AC, ARB Furosemid Bukan Furosemid Pelopdioretik Sekiran lakon Betul ya Telmi sartan Telmi sartan ini adalah Golongan ARB Jadi yang sartan-sartan Kandesartan Losartan Ini masuknya yang ARB Betul ya Jadi DM CKD Untuk anti-hipertensinya ACEI atau ARB Karena disini ditanyakan adalah Obat anti-hipertensinya Masuk nomor berikutnya Obat yang menjadi kontrandikasi pada pasien adalah Pasien yang pulang-pentahku Datang pulang-pentahku Keluar sak nafas dan batuk berdaak Sudah 3 bulan Pasien adalah perokok 12 tahun Pada tanda fitur Dapatkan tekanan darah segini RR segini RR segini Ini tensinya tinggi ya Hipersonor di seluruh rapan paru Jadi pasien hipersonor nih Pasien-pasien apa nih Yang hipersonor Dia perokok Apa tuh? Penyakit apa tuh? Hipersonor Perokok Sesak nafas Batuk Tua Dia udah punya rewet Rokok lama Apa tuh teman-teman? Penyakit apa tuh? Sakit apa Dan apa? Obat kontraindikasi Di hipertensinya Apa tadi teman-teman? Curiga apa sih Kalau pasien hipersonor Perokok Batuk lagi Batuk berdahak Sesak nafas Gips-nya Mana teman-teman? Curiga penyakit apa? Penyakit? Apa? PP? Apa teman-teman? Kontraindikasi apa nih? Tadi Pada hipertensi PPOK Betul ya PPOK Penyakit Porporopsisoktronis Nah Kira-kira Obat apa sih Yang Kontraindikasi Untuk pada pasien-pasien PPOK Tadi Betul ya Propanolol Atau Golongan Beta Bloker Karena tadi Dia kalau ngebloker Beta 2 Bikin Brengokonsulisi Di saluran penafas Oke Sekarang kita masuk Ke nefrologi pediatri Nah Di pediatri Sebenarnya gak coba di pediatri Ada juga di orang dewasa Tapi karena sering terjadi Pada anak-anak Makanya di pediatri Walaupun pada orang dewasa Bisa terjadi nefridik Sama nefridik ini Ini merupakan sindrom Sebenarnya itu merupakan Kumpulan gejala Kalau nefridik itu 3 Terutama Hipertensi Hematuria sama edema sedangkan kalau nephrotik itu 4 hiper-hipoalbuminemia hiperlipidemia, masif proteinuria E3 sama perifloedema kita bahas dulu untuk patvis sedikitnya untuk penyakit sindroma nephrotik dia merupakan penyakit yang sifatnya adalah idiopatik jadi gak tau nih etiloginya apa tiba-tiba bawaan entah anak entah dewasa adanya diefek pada gromelulus karena jejas pada podositnya jadi memang gromelulus itu rusak sehingga ada gangguan filtrasi gromelulus filtrasinya gangguan yang paling utama dibocorkan adalah protein jadi protein itu bocor protein itu keluar dewat urin sehingga yang dibocorkan adalah albumin yang terutama albuminnya ada di urin yang pertama adalah proteinuria ini sindroma yang pertama albumin di urin dikeluarkan jadi kan bocor tuh jadi gromelulus rusak tapi spesifik rusaknya untuk penfiltrasian protein jadi protein yang lolos di urin di darah albuminnya turun jadi hipoalbuminemia nomor dua turun nah teman-teman perlu diingat lagi di pembuluh darah dia punya dua tekanan ya ada tekanan hidrostatik sama ada tekanan onkotik kalau tekanan hidrostatik adalah tekanan yang mendorong darah keluar dari intravaskular keluar nah kalau tekanan onkotik itu adalah tekanan yang untuk menjaga supaya darah tetap dalam intravaskular dijaga sama siapa? dijaga sama protein plasma utamanya adalah albumin jadi gampangnya seolah-olah albuminnya merupakan kayak satpam satpamnya jaga supaya darah itu tetap di dalam intravaskular gak boleh keluar dijaga gitu ya sedangkan kalau hidrostatik itu ya untuk keluar tekanan hidrostatik nah sekarang satpamnya pada dibuang-buang lewat urin akhirnya tekanan onkotik plasma kan jadi turun ya gak ada yang jaga tekanan onkotik akhirnya air atau darah di intravaskular itu keluar dari intravaskular keluar kayak tersisial akhirnya pas ini jadi edema anasarka kenapa? edema anasarka artinya edem di seluruh tubuh itu yang ketiga nah karena protein di tubuh jadi turun kompensasi tubuh adalah hepar memproduksi protein sintetis protein dalam berupa lipoprotein jadi ada lipidnya nah karena protein diproduksi tapi kalau tetap dibuang-buang lewat urin yang termanifestasi di darah adalah peningkatan si lipidnya makanya yang keempat ada hiperlipidemia empat ya proteinuria hipoalbumin edema anasarka sama hiperlipidemia ini sindroma nefrotik kalau sindroma nefrotik kan tadi sindroma nefrotik itu kan etiologi banyak ada dua tadi aku bilangnya infeksi sama non-infeksi terutamanya paling sering memang infeksi karena infeksi bisa bakteri virus parasit paling sering memang karena bakteri bakteri sarotokokus atau yang disebut sebagai penyakit genaps ya gromerulonefritis acute post-sarotokokal infection nah patologi utama dari sindroma nefrotik mau di etiologi apapun itu adanya deposit kompleks imun yang merusak gromerulus itu disimpan dulu ya deposit imun kompleks itu tergantung berarti imun kompleks nefrotik itu bisa karena etiologi non-infeksi contohnya karena penyakit SLE atau penyakit IGA 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 nevropati atau disebut sebagai burger disease burger disease kalau pada burger disease adanya deposit imunoglobulin A yang merusak gromerulus kalau pada SLE adanya kompleks imun dari autoimun dari si SLE itu yang merusak gromerulus itu yang non-infeksi kalau etiologi infeksi yang karena si genaps ini jadi karena dia dulunya pernah punya infeksi post-sarotokokos ini kalau disini aku nulisnya yang genaps post-sarotokokos dia bikin adanya deposit antara antigen dari streptokokos sama antibody tubuh itu bikin deposit imun kompleks nah dia terdeposit di gromerulus dia merusak gromerulus akhirnya bikin sinermonevropik gitu ya jadi dia mau etiologinya apapun itu etiologi sama nih patologi sama adanya deposit imun kompleks apapun yang merusak gromerulus nah ini khusus untuk yang genaps karena dia tadi post-sarotokokos infeksi makanya tanda-tandanya ada adanya peningkatan apa namanya septolisin O ya septolisin O nya dia pernah naik sama dia ada aktifasi komplemen sehingga kalau diperiksa komplemen C3C4 nya menurun gitu nah gromerulus yang rusak itu dia apa dia gromerulus yang rusak nih nah dia kerusakan itu terutama bikin kerusakan kapiler jadi kapiler berbiasa rusak selain protein yang diloloskan disini juga diloloskan eritrosit makanya dia ada hematuria ini sindrom yang pertama ya pasti ada hematuria nah ingat karena di filtrasinya sempit ya eritrosit melewati yang sempit makanya dia nanti RBC nya sifatnya dismorfik ingat ya di awal tadi kan ada RBC dismorfik nah ini karena hematuria ini gitu ya nah gromerulus yang rusak lama-lama kan ajifiltrasi gomerulus turun ingat ginjal punya kompensasi autoregulasi ginjal peningkatan RAAS nah peningkatan RAAS peningkatan aldosteron aldosteron akan meningkatkan retensi sairan dan natrium sehingga pasiennya jadi sindrom yang ketiga hipertensi sindrom yang eh sorry sindrom yang kedua hipertensi sindrom yang ketiga edema makanya misalnya nanti di soal kalian mau ditanya apa mekanisme edema pada sindrom nefrotik apa mekanisme adalah karena terjadi retensi sairan dan DNA akhirnya peningkatan aldosteron karena peningkatan RAAS edemanya beda sama mekanisme edema pada pasien sindrom nefrotik kalau nefrotik pasiennya edem itu karena penurunan tekanan onkotik plasma karena tadi dia bocor albuminnya sehingga darah pindah dari trafasquare makanya pasiennya edem gitu beda ya mekanisme edemnya makanya disini juga beda nih onsetnya ya yang edem lebih edem yang mana lebih edemnya nefrotik jelas kenapa karena dia edem itu karena gak ada albumin gitu makanya dia bocor di suatu tubuh dia mungkak 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 blood pressure lebih meningkat yang nefrotik ini hasil punya nefrotik hipertensi kenapa karena tadi dia mengkonservasi sairan aldosteron pentingkan RAS bikin hipertensi gitu terus juga lusfenosnya lebih tinggi yang nefrotik proteinuria punyanya nefrotik kalau proteinuria karena dia nefrotik tuh khasnya yang dibocorkan adalah protein hematuria ini punyanya si nefrotik jadi ha ha karena aku bilang kemana dia tadi ya ha ha nefrotik nefrotik RBC testnya dia yang ada yang nefrotik serum albuminnya dia turun yang lebih turun yang mana yang nefrotik jelas karena hipoalbuminemia jadi yang nefrotik nefrotik 4 masih proteinuria hipoalbuminemia kurang dari 2,5 edema anasarka edema anasarka itu di seluruh tubuh sama hiperlipidemia nah klasifikasi nefrotik ada berdasarkan respon terhadap steroid ada berdasarkan histopatologi kalau berdasarkan respon terhadap steroid nanti ada yang sensitif steroid sama resisten kalau secara histopatologi ini aku bahas yang nefrotik dulu ya ini harusnya sih pakai mikroskop gitu ya ada disebut sebagai MCD atau minimal chest disease ya sama FSGS kalau FSGS ini adalah vokal vokal segmental vokal segmental glomerulosklerosis gambarnya ini gimana dok ini kita harus pakai apa namanya mikroskop sebenarnya tapi kalau secara khasnya misalnya kok mau ditanya biasanya kalau berdasarkan predileksi yang tersering kalau MCD ini dia seringnya pada anak-anak kalau aku baca di kondisi suhidai sedangkan kalau FSGS ini sering pada orang dewasa ya nah ada lagi histopatologi ini kan untuk nefrotik ya ada lagi yang khas lagi histopatologi di sindroma nefrotik namanya adalah RPGN Rapidly Rapidly Progressive Gromerulonefritis jadi gromerulonefritis yang rapidly progressive jadi RPGN ini merupakan sebutan gambaran histopatologis untuk pasien-pasien sindroma nefrotik karena genaps ini khas ya gambarannya adalah seperti crescentic crescentic itu seperti bulan sabit jadi kalau teman-teman googling gitu ya di google itu gambaran yang apa patologi itu bikin seperti bulan sabit gitu ya crescentic nah ya itu untuk yang nefrotik kemudian untuk respon terhadap steroid ini nanti ada yang sensitif sama resisten ya nah ini ya nanti kalau untuk treatment terhadap steroid jadi ini kita bahas yang nefrotik nih jadi terapi nefrotik itu kan dia kan tadi sifatnya idiopatik ya kalau pada anak-anak konsensus ida itu dia pakenya prednison dosis prednison itu adalah 60 mg apa dosis apa dosisnya adalah 2 mg per kilogram per hari ini adalah dosis prednison ya untuk yang full dose jadi terapi sindroma nefrotik itu dia dibagi jadi 2 ya terapi sindroma nefrotik itu dibagi jadi 2 maksudnya 2 fase ada fase full dose ada fase alternating dose alternating dose nah kalau fase full dose itu tadi dosisnya penuh ya 2 mg per kilogram per hari prednison ya teman-teman prednison ini dikasih setiap hari dikasih 4 minggu awal kemudian untuk alternating dose itu adalah 4 minggu berikutnya nah 4 minggu berikutnya biasanya 2 per 3 atau ya sebenarnya sudah masuk penilaian dosis apa ada penilaian-penilaian sebenarnya sama dokter spesialis anaknya biasanya kita harus tetap konsul 2 per 3 di dosis awal kalau di konsensus bilangnya dan ini dia kalau ini dikasihnya setiap hari kalau ini dia ngasihnya biasanya selang-seling jadi satu hari ngasih satu hari enggak ini selang-seling nah kemudian ada istilah disebut sebagai relapse sama remisi nah ini kita bahas ini dulu ya relapse sama remisi kalau dikatakan remisi itu kan awalnya proteinuria positif nih nah dikatakan definisi remisi itu adalah proteinuria berubah jadi negatif 3 hari berturut-turut dalam 1 minggu jadi 1 minggu itu 3 hari dia negatif terus itu namanya remisi kalau relapse itu yang tadi yang negatif dia jadi positif lagi positif lebih sama dengan 2 3 hari berturut-turut dalam 1 minggu jadi dia kayak kambuh semacam kata-kata kambuh gitu ya nah kan tadi ada full dose sama alternating dose kan nah untuk kita menilai dia sensitive atau resistant relapse steroid yang ini ya sensitive atau resistant itu kita lihat dari 4 minggu pertama pemberian jadi setelah kita kasih full dose 4 minggu pertama apakah terjadi remisi kalau terjadi remisi itu artinya ini kan terjadi negatif nggak proteinurianya kalau dia terjadi remisi jadi dalam 4 minggu dia kok terjadi remisi berarti pasiennya sensitive steroid jadi terjadi remisi tapi kok kalau dia nggak terjadi remisi gitu ya artinya tidak terjadi remisi pada pengobatan pretensor full dose itu namanya dia berarti resistant terhadap steroid dia resistant lah terhadap steroid gitu ya itu kalau dari remisinya nah kalau dikatakan dependent itu artinya dia relapse 2 kali berurutan ya artinya pasien itu relapse 2 kali berurutan tergantung ada 2 kondisi nih bisa saat dosis steroid diturunkan jadi pada saat nih pasien ini udah remisi nggak oh remisi remisi iya berarti sensitif pada saat pasien masuk ke dosis alternating kok dia relapse lagi nah itu berarti dia namanya dependent ini kondisi yang pertama atau 14 hari setelah pengobatan jadi setelah 14 hari selesai pengobatan alternating dose 14 hari kok dia relapse 2 kali dia dependent jadi apa namanya definisi dependent itu bisa setelah dosisnya diturunkan dia relapse lagi atau setelah 14 hari post pengobatan alternating gitu ya jadi dipantau terus ya 14 hari setelah lepas pengobatan alternating kok dia relapse 2 kali lagi nah itu namanya dependent steroid kalau relapse jarang sama sering ini tergantung berapa kalinya nih nanti aja nanti aku jelaskan setelah istirat aja gitu nanti orang ditanyakan bisa ditanyakan di chat ya sebalik kita ini kita istirat dulu karena udah jam tadi sampai istilah yang ini nah kalau dikatakan relapse relapse juga punya istilah relapse jarang sama relapse sering kalau ini berdasarkan berapa kalinya gitu ya dikatakan relapse jarang kan udah tau ya definisi relapse kan dia dia negatif dia positif lagi gitu ya 3 hari dalam 1 minggu berturut-turut dikatakan jarang kalau kurang dari 2 kali dalam waktu 6 bulan pengamatan atau kurang dari 4 kali dalam waktu 1 tahun pengamatan gitu ya jadi kalau kurang dari 2 kali berarti sekali gitu ya dalam 6 bulan kalau kurang dari 4 kali berarti bisa sekali 2 kali 3 kali dalam waktu 1 tahun itu relapse jarang kalau relapse sering itu berarti lebih sama dengan 2 kali atau lebih sama dengan 4 kali per tahun 1 tahun ini yang saya aku hapus dulu ya ini lebih dari 2 sama dengan 2 kali dalam waktu dalam waktu 6 bulan pengamatan atau 1 tahun pengamatan gitu ya maksudnya 1 tahun pengamatan atau 6 bulan pengamatan setelah pengobatan ini selesai gitu ya setelah rating gitu ya terus yang mau ditekankan lagi tadi dependent itu dia punya 2 waktu ya dia relapsenya setelah relapse 2 kali setelah 14 hari setelah selesai atau masuk alternating tiba-tiba dia relapse lagi gitu ya itu definisi dependent steroid sama relapse oke kemudian di sindrom nefetik tadi ya hematuria hipertensi ya termasuk hipertensi nefetik tipe 3 ya tadi adanya kompleks imun ya jadi apa imun antibody kalau di imun antibody berarti punya si genaps gitu ya tanda gejalanya kalau misalnya dia nefetik yang kandang genaps ya dia dulunya pernah punya rewet ISPA bisa ISPA itu kan sentokokus ya terutama infeksi di kulit atau di serap nafasan misalkan dia dulunya batuk-pilak-batuk-pilak terus atau dia punya infeksi kulit kayak pioderma gitu ya urin kemerahan atau seperti kolaret urin atau cucian daging ini untuk menggambarkan hematuria ya hematuria cucian air cucian daging ya bengkak pada mati edema sama beakan sedikit ini tanda laporan anti-stertolisin O jadi ada meningkat C3-C4-nya turun ya ada protein sindrelitrosit ya tata laksananya ya karena dia karena penyebutnya adalah apa antibi apa bakteri gitu ya septokokus makanya terapinya adalah dikasih antibiotik amox 50 mg per hari atau penicillin prokain 10 hari ya DOC-nya bisa pakai pertama atau yang kedua suportifnya apa terapi-terapi gejal biasa ya rendah potain rendah garam ya nah ini penyakitnya lebih jarang lagi si polikistik kinin skd2 ya dia merupakan adanya kistik-kistik ada kistik-kistik di ginjalnya banyak ya namanya polikistik jadi banyak klinisnya dia ada pembentukan kistik di ginjal ya biasanya ada juga di pembentukan kistik di lain ya tempat lain kayak hati, pankres, timpa klinisnya-klinisnya gangguan ginjal kayak jadi pinggang hematuria hipertensi ada ISK biasanya di USG-nya tampak gambaran kistik-kistik multiple jadi ada kantong-kantong yang multiple kayak gini ya gampangannya untuk diagnosis ya harus pakai imaging gitu ya bisa ke USG salah satunya ya terlaksananya biasanya manifestasi atau simptomatik aja sama ya transplantasi gejal semisal memang sangat-sangat mengganggu misalkan sampai lead to CKD kayak gitu ya jadi merupakan diturunkan secara atosomal dominan oleh gen PKD1 sama gen PKD2 nah oke nah ini tadi soal satu yang aku tertarik ke bawah ya karena dia memang cocok ke penyakit yang dibawah ini yang kita lagi bahas sekarang patofisiologi terjadi kasus adalah seorang wanita 30 tahun datang dengan keluhan bengkak seluruh tubuh pasti merasa sesak bila berbaring reward SLE 5 tahun terakhir PF-nya segini dia ada tensinya cukup tinggi di atas 140 dia sudah hipertensi ada hipertensi HR-nya turun ini normal suhunya demam penyutif anemis ADMA-anaskar ada anemia juga berarti gangguan ginjal yang cukup lama kronis komplement C3-C4-nya menurun ada ANA-nya positif DSDNA positif tutup tanda SLE-nya kira-kira patofisnya apa nih ada protein durea juga kalau gangguan-gangguan ginjal yang ada bengkaknya jadi disini ada edema ada hipertensi ada gangguan tanda-tanda gangguan ginjal kayak oreo kreatinin juga meningkat banget ya 5 sampai ini HB-nya turun ini menandakan tanda kronis sudah anemia kira-kira patofisnya yang mana nih sindroma nefretik betul ya ini dia sindroma nefretik curiganya meskipun disini gak ada tanda-tanda hematuria tapi disini udah ada hipertensi sama edema yang cocoknya kalau udah ada edema bengkak seluruh tubuhnya bisa sih karena CKD juga gitu ya ya gangguan ginjal intinya kan ada hipertensi ada edema apalagi disini dia ada penurunan komplement juga gitu ya kita curiga nih oh kira-kira nih ada hubungannya sama tadi patofis-patofis sindroma nefretik nah kira-kira ini yang mana nih kalau dari A sampai E apakah anomali kongenital deposit IgA digomelulus destruksi ginjal akibat toksin kah atau pembentukan deposit kompleks imun anti-DSDNA atau infeksi parenkim ginjal yang mana nih yang lebih cocok berdasarkan skenario dengan tanda dia punya reward SLE D pembentukan deposit betul ya pembentukan kompleks imun anti-DSDNA jadi anti-DSDNA ini merupakan kompleks imun dari pertanda untuk SLE ini diagnosisnya adalah lupus nefritis ya teman-teman lupus nefritis jadi ini merupakan salah satu sindroma nefritik yang etiologi non-infeksi tadi aku bilang ya sindroma nefritis itu ini etiologinya ada infeksi sama non-infeksi non-infeksi bisa kalau yang IgA ini yang B ini IgA nefropati ya IgA nefropati atau namanya adalah burger disease ya burger disease ya kayak gitu ini yang kalau C destruksi akibat toksin ini ATN ya teman-teman infeksi pelan ginjal ini punyanya si pielonefritis atau IS ke atas ya dia kenalasi pasien adalah orang wanita 30 tahun datang pusat dalam kolonya di punggung sudah 1 tahun buang air kecil di berdarah riwayat penyakit keluarga sama nih ada RPK-nya positif tanda tensinya tinggi hipertensi ada eritrosit sediaan eritrosit ada USG yang dapatkan tampak gagaran cairan dalam beberapa gravitas dalam ginjal ini khas banget ya ada multiple gravitas di ginjal yang mana tadi teman-teman yang mana tadi apa teman-teman ada beberapa multiple cavitas atau multiple ruangan-ruangan di ginjal pada USG dan ada riwayat penyakit keluarga sama yang mana penyakit oh bener ya Kak Sinta ya penyakit ginjal polikistik ya polikistik kidney disease nomor 16 tata laksananya yang tepat adalah anak seanak 10 tahun dibuka edes dengan keluhan kencing berwarna merah seperti eritrosit tidak ada hematuria tanda-tanda hematuria setelah dengan bekak kudak kelopak mata satu minggu sebelumnya anak mengalami batuk pilak ini menandakan riwayat-riwayat ispa-ispa sebelumnya yang mana nih penyakit apa tadi diagnosesnya apa dulu nih apa diagnosesnya tata laksananya apa apalagi dia ada pemerintahan astonya positif anti-streptolisin O-nya positif ini menandakan pertanda apa tadi dia punya riwayat penyakit apa syndrome nephritic betul syndrome nephritic yang khususnya apa etiologi yang karena apa tadi karena post-infection betul ya genaps betul ya karena do c-nya antara apa sama apa terapi antibiotiknya apakah azitrofangco penicillin kotrim atau kloronfenicol apa tadi c-betul ya penicillin tadi antara amoksisilin ini ya tadi antara amoksisilin 50 mg atau penicillin prokain jawabannya betul yang penicillin penyebab edema pada pasien adalah anak 7 tahun dibawa keluhan bengkak seluruh tubuh perut buncit ada asitis edema anasarka kemudian ada hipertensi ini gak terlalu hipertensi terus ada gini ya albuminnya turun ya ada hipoalbuminemia ada proteinuria sama ada oval fat bodies ini khasnya siapa nih edema anasarka albuminnya turun proteinuria sama oval fat bodies itu artinya adanya pada urinalisinya sudah dapat fat fat bodies ada badan-badan lemak di urin menandakan adanya kasinta tekan onkotik oke betul ya ini penyebab edemanya jadi kan diakonis pasiennya adalah sindrom apa sindroma nefrotik sindroma nefrotik ada 4 tanda-tandanya ditanya mekanisme edemnya nah edemnya dia karena penurunan tekan onkotik jawabannya C kalau yang anefotik itu jawabannya lebih yang A kalau di nefrotik edemnya ya retensi natrium dikarenakan adanya peningkatan apa namanya efek dari anuslerone C ini nefrotik oke sebelum aku masuk ke forensik untuk nefrok apa di tanyaan dulu sebelumnya oke oke sampai jumpa